Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, buset deh ngelawaknya Ini terkait dengan dana pensiun Kanada Yang tampaknya mau dilobi oleh Jokowi kepada Justin Tredu Perdana Menteri Kanada Gimana, kebayang nggak ini lobbynya itu seperti apa Dana pensiun Kanada mau diinvestasikan Maunya ya, maunya Jokowi itu mau diinvestasikan ke IKN Ibu Kota Nusantara Ini menjadi dagelan oleh banyak netizen Katanya apa disingkain Justin Tredu itu mudah untuk dikelabui Atau seperti apa gitu kan Sementara orang Indonesia sendiri juga nggak ada yang mau investasi Semua yang dibangun baru oleh APBN Sementara Jokowi bertemu dengan Perdana Menteri Kanada Justin Tredu di selat-selat konferensi tingkat tinggi Atau KTTG 7 di Hiroshima Jepang Dan dalam pertemuan ini Jokowi minta dukungan Tredu Terkait perjanjian kerjasama ekonomi kedua negara Itu dia ya Mohon dukungan yang mulia terkait penyelesaian perjanjian Indonesia Kanada CEPA Realisasi Investasi Pension Fund Kanada Yang fokus di pembangunan Ibu Kota Nusantara Pembangunan mekanisme pendandaan untuk visibility studinya Bagi proyek Greenfield di Indonesia Itu kata Jokowi kepada Tredu Dalam keterangan tertulis oleh istana Kemarin pemirsa Nah ini adalah satu Ya katanya investor membludak Tapi tampaknya juga nggak jelas gitu ya Dan apa ya Apa yang kira-kira disampaikan oleh Tredu itu Ketika melihat Jokowi itu Ya minta-minta sampai segitunya itu Ini diangkat oleh Tempo pemirsa Tetapi Tempo malah dibilang yang Yang menjadi dagelan ini Jokowi kah Atau Temponya Malu-maluin aja ya Ya Jokowi bertemu Justin Tredu Incar dana pensiun Kanada untuk IKN Ya itu ya Apa AKOD misalnya Investor tidak bodoh Pertimbangan utama faktor Stabilitas politik saat ini Dan prospek kedepannya Tidak mau investasi sembarangan Ya ada yang mengatakan Bullshit Investor swasta aja nggak mau Apalagi dana pensiun orang Kan gimana gitu loh Ya Well nggak heran Soalnya Presiden Konohon Emang suka ngelindur katanya Ada yang lebih Anu lagi nih Aji gile dana pensiun Wakanda Sudah habis sih ya Di Embat sama koruptor Ya Memang dana pensiun rakyat Indonesia Sudah habis ya Pak Ini kata Jale Jambang Safri Jale itu Ya Macem-macem lah komentar itu Tetapi hampir bisa dikatakan Tidak ada satupun Yang menganggap Bahwa Rayuhan Jokowi Untuk menaklukkan hatinya Justin Tredu Berkenaan dengan investasi di IKN itu Dianggap sebagai sesuatu yang sungguh-sungguh ya Hanya lawakan saja gitu ya Toh sekarang itu Memang tidak ada satupun ya Investor yang bisa dikatakan Masuk dan mulai mengerjakan sebuah proyek Kecuali memang pemborong yang ngerjakan proyek Dari dana APBN Dan Sekarang ini juga Ya Presiden itu instruksikan katanya kepada Bapak Nas Untuk mengubah lagi undang-undang IKN itu Karena Ada persoalan tanah Yang katanya Tidak clear dan tidak Clean Ya Tidak jelas Dan tidak bersih Maksudnya mungkin Apakah persangkaannya itu Investor itu Karena hambatan persoalan tanah Mungkin Iya Tetapi begitu tanah di clearkan Melalui undang-undang Perlombakan undang-undang yang baru gitu ya Bisa jadi Bisa jadi juga investor mengatakan ini lagi Kan Bapak sudah mau berakhir pemerintahannya Bagaimana kalau yang terjadi Yang kemudian menjadi presiden itu adalah Anies Baswedan gitu loh Apa kira-kira jawaban Jokowi Kalau yang ditanya itu Seperti itu Ya Ya Kalau para investor Apalagi investor asing ini kan juga mengamati Perkembangan politik yang ada di Indonesia Ya Kemudian berkata Pak kelihatannya yang akan jadi itu adalah Anies Baswedan Dan Anies Baswedan itu Gemanya adalah Persoalan perubahan Dan menghadirkan keadilan Bagi rakyat Gimana kalau saya Mau investasi Setelah itu Proyek dari IKN itu Diteliti ulang Oleh timnya Anies Baswedan Kemudian ditelusuri Kemana saja Dananya itu mengalir Penggunaan uang APBN Kira-kira jawabannya seperti apa Nah ini dia ya Pertanyaan yang saya kira tidak mudah dijawab oleh Jokowi Ya mungkin karena itu juga lah ada isu-isu Nanti nanti nambah periode Nanti nambah periode atau nambah 3 tahun atau 2 tahun masa kepresidenan Ya tetapi tampaknya semua gagasan yang kayak begitu konyol ya Itu akhirnya berhenti ya Dan tampaknya sekarang ya mengharapkan investor itu memang betul-betul seperti mimpi Ada yang mengatakan begini pemirsa Sebagai WNI Malu saya Pak Presiden seperti mengemis kesana kemari Buat suatu proyek yang tidak terlalu Urgen Tidak terlalu penting Bahkan mengorbankan rakyat di masa depan Karena Meninggalkan legasi utang yang menumpuk Dan proyek-proyek yang tidak produktif Ya Itu kata Wong Kang Fung Ya Dari akunnya Wong Kang Fung Ya Dan ya ampun urgensi yang dipaksakan Pikirkan saja jalan lintas dan jalan nasional Yang masih butuh dana untuk perbaikannya Kalau ekonomi Indonesia tumbuh ke atas Tidak ke samping Ya Utang-utang dan digerokoti oleh KKN Tidak akan sampai segininya Ya Cek kinerja Kementerian Keuangan Pak Jokowi Ya Nah disitu Pemirsa memang Banyak yang harus dievaluasi Kalau standar manajemen pemerintahan Indonesia ini Paham tentang standar manajemen Pemerintahan global Pemerintahan dunia Mungkin tidak Seronok seperti sekarang ini Tetapi ya mungkin karena ini Memang dikelola acak kadul Kalau menurut versinya Anies Baswedan ini Ya pengusahanya juga menjadi penguasa Penguasanya membuat undang-undang Membuat regulasi Dan regulasinya itu menguntungkan bisnisnya sendiri Dagang-dagang Tapi kalau dagang Janganlah menjadi nyambi Menjadi penguasa Apalagi rangkap jabatan Tumpuk-tumpuk Tidak karu-karuan Setelah itu Ikut campur dalam mengurusi Aturan dan lain sebagainya Ya muaranya Duitnya ke situ-situ juga Gitu loh Ini luar negeri Kenapa sih Kalau Siapa namanya Luhut Bin Sarpanjaitan itu Ngundang Tesla Tidak berhasil Ke Timur Tengah Tidak bisa Kemana-mana mentok Dan lain sebagainya Ya karena Tahu gitu loh Ya orang itu tahu Sampai seberapa Bersihnya itu Mau apa coba Mana yang berhasil dari Luhut itu Kalau untuk menarik investasi Malah suruh Siapa itu Pemiliknya Tesla itu Elan Mas Disodorin Permen Kopiko coba Ini kan kebangetan Cara bisnis Gaya begini Ya Ya akhirnya ya Betul-betul Sempoyongan kan Pemerintahan sekarang Mungkin Udah lah Kita kerjakan dulu Ya nanti dipikir Belakangan Loh kalau itu Jualan pisang goreng Tidak terlalu masalah Tidak ada yang beli Pisang goreng Bisa dimakan sendiri Ini proyek IKN Nilai investasinya 440 triliun Tidak ada cadangan dana Untuk mengerjakan proyek itu Grogoti APBN terus Sementara Ngundang investor Kesana kemari Tidak bisa Meyakinkan Ya paling Jastrin Tredu Cuma Manggut-manggut Saja Tetapi setelah Keluar Jokowi Dari situ Mungkin dia Tersenyum Dan ngobrol Sama Staffnya Ini nih Presiden Indonesia Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!